Pemirsa tanaman jahe sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Ngada dan juga bisa dijadikan sebagai tanaman selingan antara tanaman pertanian lainnya dan juga serta dapat tumbuh subur dan memiliki hasil yang memuaskan tetapi juga sangat membutuhkan perhatian pemerintah maupun investor dalam upaya pemasaran agar hasil yang didapatkan bisa meningkatkan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari petani itu sendiri Selain tanaman kopi yang banyak terdapat di Kabupaten Ngada yang umumnya memiliki kondisi alam yang subur ternyata budidaya tanaman jahe juga sangat bagus untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai primadona hasil pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat petani Bermodalkan lahan pertanian dengan tanah yang subur, Elpin Basan salah seorang jurnalis televisi memanfaatkan pengembangan tanaman jahe yang ditanam di antara tanaman kopi kini bisa merasakan manfaatnya dengan memanen tanaman jahe bersama keluarga untuk menambah penghasilan tambahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup bersama istri dan ketiga anaknya Sebagai seorang jurnalis televisi, Elpin Basan menjelaskan bahwa dirinya memilih bercocok tanam tanaman jahe sebagai pekerjaan sampingan dalam mengisi waktu luang selepas liputan karena jahe sangat mudah tumbuh dan tidak menguras banyak tenaga Tetapi saat ini terkendala pada faktor pemasaran yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dan investor untuk upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi petani jahe Lahan saya kurang lebih panjang 50, lebar 20 meter Dan dalam itu terdapat jahe, kopi, dan tanaman-tanaman lain yang bisa tubuh di daerah dingin Yang saat ini harga per kilo 5 ribu Dan para petani disini termasuk saya pun Saya berharap supaya kalau bisa bisa dinaikkan lebih 7-8 ribu atau bila perlu 10 ribu Mendatangkan para pembeli baik dari Indonesia sendiri maupun mancanegara Welcome, datang saja Karena disini jahe sangat banyak Elvin Basan juga berharap agar melalui campur tangan pemerintah dengan mendatangkan para investor Pengolahan hasil tanaman jahe bisa diwujudkan dalam waktu dekat Agar ekonomi para petani dapat ditingkatkan dalam pemenuhan hidup Khususnya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinunu, TVRI NTT